Terus, Wakil Woli Kota ini adalah tanggung jawab yang besar tentunya, ya kan Pak? Nah, Bapak kan juga sudah menjadi Ketua di Basnas. Nah, terus motivasi Bapak, visi-visi Bapak untuk menerima ini, bakal calon Wakil Woli Kota ini apa Pak? Pertama, tadi kan sudah saya kepatah, saya ini bukan orang baru dipergi. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan apa yang memotivasi saya untuk menjadi calon? Ya, karena saya diundang. Saya diundang oleh pantai, dan tidak terutama menurut saya, pantai itu adalah pantai besutannya Mirawati Sudamak Putri. Di sini, itu adalah pantai yang kebutuhannya adalah kubunur Bapak Istiwati Sudara, Pak Woli Yudokambe. Karena itu, saya pikir ini adalah sebuah penghormatan, dan boleh jadi kan ketiga pantai, BDP mengundang saya, tentu ada ukuran-ukuran, ada elektabilitas, sehingga saya diminta untuk mempartisipasi. Nah, karena ini undangnya, saya mempartisipasi. Dan sejak saya mengandalkan BDP, saya juga diundang oleh pantai-pantai lain. Hampir semua partai juga mengundang saya. Cuma, saya kata-kata bahwa saya tidak akan ke partai-pantai lain. Saya cuma memilih dengan BDP. Kalau diambil, saya siap untuk menangkan. Tapi kalau tidak diambil, ya saya tidak akan menangkan. Nah, kalau umpama saya tidak diambil, kan saya tetap akan mengelola BASNA. Karena BASNA ini kan masih dipercaya lebih saya, masih ada dua tahun lagi. Nah, kemudian visi saya, menanggung ini kan saya mendiami kota Penanggung ini dari usia 0 tahun. Usia saya ini sudah 53 tahun. Nah, tentu saya melihat dan terlibat dalam dinamika kota Penanggung. Ya, bangun, tidur, terus sampai tidur kembali, saya tahu menjadi Penanggung. Saya tahu kesalahan-kesalahan itu, dan apa Penanggung depan. Ya, karena waktu saya di luar kota dan belanja provinsi, itu saya berikan diri ke era pemilikan kota Penanggung. Kalau menjadi kuali kota sekarang ini, daerah pemilikan yang sama dengan fokusnya yang di luar kota. Fokusnya jadi yang akan di luar kubilis. Jadi karena saya tahu persoalan kota Menanggung, jadi saya tahu Menanggung ini rencana berupannya apa, dan saya tahu berapa banyak orang yang menghuni dan berbagi peragam etik, agama yang mendiami kota ini. sehingga saya pikir Menanggung ini harus kita jadikan sebagai kota yang semua orang berhasil memiliki kota ini. Sehingga bisa saya sederhana bagaimana kita jadikan Menanggung ini sebagai Menanggung, Menanggung. 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 Jadi Menanggung, yang semuanya. Kenapa, kalau kan ini politik ini juga banyak saingannya, Bapak juga punya kan saingan, kenapa? Ya, saingan dalam politik itu adalah teman untuk supaya kita kreatif dan berlari Jadi, apa, yang positif, yang positif lagi saya Nah, kalau dilihat apa sih yang bikin Bapak, yang lebih punya Bapak itu biar teman-teman bisa yakin bahwa Bapak itu akan menjadi wali kekuatir wali kota yang baik? Ya, memang menceritakan kelebihan ini subjektif ya Tapi saya percaya bahwa saya mengerti tentang perkara kota ini Dan nggak mungkin saya memimpin kuatan orang yang memimpin kota ini, tapi dia tidak mengerti tentang denyut kota ini Salah satu denyut kota ini, orang-orang miskin sama itu saya tahu Terus saya itu bahasnya, saya tahu apa kekeluannya Saya tahu kekeluannya di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, kemudian di bidang ekologi Saya tahu, nah sehingga mudah-mudahan kalau saya berkini, saya cukup dekat dengan masyarakat terpinggirkan di bidang ini Ya, target saya supaya mereka bisa duduk-duduk-duduk, jangan peralahan Saya memperti, itu kelebihan saya karena saya punya pengalaman Yang kedua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih